My plan is completely ruined Kalian boleh tulis di kolom komentar Tapi tolong kasih tandanya Itu adalah teori spoiler dari kalian Yang berkaitan dengan Mechamato Movie Jadi tolong ya Jangan spoiler sembarangan kita-kita Yang di luar Malaysia dan Brunei Belum nonton Mechamato Movie Karena belum tayang di negara kita Jadi please ya Spoiler warnanya di kolom komentar Oke Langsung saja kita ke ceritanya Bercerita tentang kapal luar angkasa misterius Yang sempat kita lihat di episode Mechamato sebelumnya Kayak episode 3 gitu Dan sekarang kapal luar angkasa itu Sudah mendarat di bumi Dan keluarlah alien yang bernama cacing Jadi dia itu cacing ya sebenarnya Dan setelah dia keluar dari kapal luar angkasa Dan ternyata dia Pecil sekali ya Ya memang dasarnya dia cacing sih sebenarnya Dan setelah keluar dari kapal luar angkasa Dia disambut oleh ayam misterius Yang selama ini kita lihat di Mechamato series Dan karena basicnya dia adalah cacing Dan ketemu dengan ayam Oke dia dimakan oleh ayam misterius ini Waduh lucu juga ternyata Dan setelah cacing siri dimakan oleh ayam misterius ini Terkuah fakta setelah itu Kalau ternyata ayam misterius yang selama ini kita lihat di Mechamato series Ternyata dia adalah sebuah robot juga Dia kayak robot pengintai gitu yang berbentuk sebuah ayam Dan namanya ini adalah Cigu Oke sekarang berpindah kepada Amato ya Disini dia didatangi oleh Pian Dan ternyata Alat deteksi radarnya ayahnya Pian Dokter Aman itu mendeteksi Kalau objek misterius yang ternyata kapalnya cacing ini telah mendarat di bumi ya Jadi ketahuan gitu Nah mereka ini langsung mau menginvestigasi Tapi langsung di call sama Mara Kalau ternyata ada robot rusuh Yang lagi berkeliaran di taman kota hilir Dan robot rusuh itu bernama Slip Jadi dia itu adalah sebuah domba biri-biri gitu Kalau kalian misalnya tidur gitu Ngitung biri-biri oke Nah si Slip ini dia itu kekuatannya adalah Mengeluarkan semacam gelombang suara Yang langsung membuat orang-orang yang berada di taman bermain kota hilir ini Langsung turu Jadi dia basicnya adalah membuat orang jadi turu gitu Jadi tidur langsung Tapi beruntungnya bisa diatasi langsung oleh Mecha Amato Dimana dia meminjam headsetnya Mara Untungnya Mara pake headset Jadi gak denger suaranya Jadi Mara ini gak turu Jadi Amato langsung meminjam headsetnya Mara Dan dia berhasil mengalahkan Slip ini Nah tapi saat dia sudah mengalahkan si Slip Datanglah si Cacing dan Cigu ini Wah ternyata si Cacing ini langsung ternyata Menghacking atau memasukkan sebuah virus komputer Kedalam Slip ini Dan langsung lah si Slip ini jadi pengikutnya si Cacing Jadi basicnya Cacing ini kekuatannya adalah Memasukkan virus komputer ke dalam sebuah robot gitu Dan robotnya langsung berada di bawah kendalinya dia gitu Tapi untungnya Amato yang dibantu oleh Mara dan juga Pian Akhirnya berhasil mengalahkan si Cacing dan juga Slip yang sudah ada di bawah kendalinya dia Dan juga si Cigu ini akhirnya mereka pun dimasukkan ke Mechanizer Nah tapi disini adalah kesalahan besarnya Dimana Cacing yang berada di Mechanizer ini Langsung memasukkan virus ke dalam semua robot-robot yang ada di dalam Mechanizer Termasuk dia mengalahkan Rubika dan juga yang lainnya gitu Jadi Cacing ini langsung menginfeksi semua robot-robot yang dia anggap kuat di dalam Mechanizer gitu Lalu si Cacing ini mengeluarkan mereka dari Mechanizer Jadi Amato ini udah gak punya pilihan Karena Cacing ini rombongannya udah banyak Dia udah dalam kendalinya si Cacing ini Jadi mereka pun langsung pergi Amato pun ya dia nyusun rencana lah Untuk gimana nantinya mengalahkan si Cacing dan juga pasukan-pasukannya itu Di sisi lain Cacing dan pasukan ini menangkap Somurai ya Jadi dia itu mengincar Somurai karena Somurai ini robot yang paling kuat dianggapnya gitu Dan lalu di sisi lain Amato yang mendengar kalau Koncho ini dalam bahaya Dia diserang Pentaso dalam kendalinya si Cacing ini Langsung mengalahkan si Pentaso Karena Pentaso ini kalah Akhirnya Cacing langsung mengutus si Somurai ya Jadi udah gak main-main lagi si Cacing ini Dan mereka pun terpaksa mundur Karena si Somurai ini kekuatan aslinya yang memang kuat Jadi Cacing ini melepaskan kekuatan aslinya si Somurai gitu Jadi udah gak main-main lagi Jadi mereka pun terpaksa mundur Cacing ini langsung menginfeksi Koncho Zoku Karena dia dianggap kuat ya Koncho Zoku Dan Koncho-Koncho lainnya Dia anggap gak kuat Dia cuma ngambil Koncho Zoku dan lalu cabut pergi gitu Jadi setelah Cacing ini menangkap robot-robot yang dia anggap udah kuat gitu Dia langsung balik lagi ke kapal luar angkasanya Nah tapi karena kapal luar angkasanya ini kekecilan ya Bagi mereka-mereka yang besar-besar ini Cacing selalu menyuruh semua robot-robot yang udah dalam kendaling ini Untuk membangun kapal luar angkasa yang lebih besar untuknya Dan juga robot-robot lainnya Dari poing-poing kapal luar angkasa penjara yang jatuh di bumi itu Oke karena juga ada Koncho Zoku yang juga dia pandai membangun gitu Di sisi lain Amato yang dibantu oleh Pian dan juga Mara gitu Kan sudah berhasil menangkap si Pentaso Dan dibantu juga oleh Pian dengan alat canggih milik Ayahnya dideteksi lah kalau ternyata ada virus yang ada di Pentaso Dan karena tidak memiliki antivirus untuk menyembuhkan si Pentaso Akhirnya mereka pun harus ke lab ayahnya Pian atau labnya dokter Aman Untuk mendapatkan antivirus untuk menyembuhkan si Pentaso ini Mereka pun langsung ke labnya dokter Aman atau ayahnya Pian ini Dan disini ada bagian yang sangat mencurigakan Dimana disini kan Pian kan lupa password untuk masuk ke lab ayahnya sendiri Nah tapi anehnya disini Mara tahu password untuk masuk ke labnya dokter Aman atau ayahnya Pian Hei mereka pun langsung curiga lah Kenapa kok Mara bisa tahu password labnya ayahnya Pian atau dokter Aman ini Hmm oke lanjut lanjut nanti kita akan bahas Nah di labnya dokter Aman Pian pun berhasil menemukan antivirus Untuk counter si virusnya si Cacis ini Dan mereka pun berhasil menyembuhkan Pentaso Dan Pian pun membuat alat antivirus untuk menyembuhkan robot-robot yang lainnya juga Dan mereka pun langsung menyusun rencana untuk mengalahkan si Cacis ini Oke langsung ke detailnya yang ada di labnya dokter Aman Ternyata kalian juga banyak yang menyadar Kalau ternyata di labnya dokter Aman itu kalian bisa melihat topengnya Max mana Dan disini yaudahlah terbongkar lah Kalau ternyata identitas Max mana adalah si dokter Aman atau ayahnya Pian itu sendiri Disini ada tambahan berkaitan tentang dokter Aman Tapi spoiler warning soal Mechamato Movie dulu ya Bagi kalian yang gak mau kena spoiler Mechamato Movie Skip aja bagian ini ya langsung bagian ini aja Oke jadi bener ya kalau ternyata Max mana adalah ciptaan dari dokter Aman atau ayahnya Pian sendiri Dan dialah Max mana bener Dan di akhir cerita dari Mechamato Movie Dokter Aman ini kan mengalami kelumpuan abis bertarung gitu kan sama si Gerakakus Dan dia dibantu oleh Mara saat dia menggunakan kursi roda gitu Karena Mara kan udah lebih dulu kan dia pake kursi roda gitu Dokter Aman yang baru dia kan diajari oleh Mara gitu Sebenernya masih ada lagi tapi nanti spoiler berat banget soal Mechamato Movie Apalagi di Indonesia Mechamato Movie ini belum tayang Jadi kita skip dulu aja lanjut aja ke Pian Setelah dia menciptakan alat antivirus untuk menyembuhkan robot-robot yang lain Mereka langsung mendatangi si Cacing Jadi Amato dan Pian Mara gak tau kemana Nah karena si Cacing sini bawa kawan jelas lah Mechamato juga gak mau kalah Dia pun juga bawa kawan dan pasukannya Amato langsung melawan pasukannya si Cacing Singkatnya pasukan si Cacing sini berhasil disembuhkan satu persatu oleh antivirus yang dibuat oleh Pian gitu Dan Cacing pun tau pasukannya kalah dia pun langsung cabut dengan kapal luar angkasa dia yang baru itu Nah tapi tidak semudah itu Ferguson Amato pun yang dibantu oleh para Koncho langsung membuat dirinya sebagai roket Dan mereka pun berhasil ya mengejar si Cacing dengan kapal luar angkasa yang barunya itu Singkatnya Amato pun berhasil ya memasuki kapal luar angkasa si Cacing yang baru itu Nah tapi sayangnya disini Mechamato harus berhadapan dengan Somura yang dia dikendalikan oleh si Cacing Dan Somura yang dikendalikan oleh si Cacing ini dikeluarkanlah kekuatan aslinya makanya Amato ini kewalahan Nah tapi karena kekuatan Somura ini terlalu GG jadi akhirnya senjata makan Tuhan dimana kekuatannya si Somura ini dengan tebasannya bisa merusak kapal luar angkasa Cacing yang baru itu Nah jadi kapal luar angkasa Cacing yang baru itu mengalami kerusakan dan akhirnya jatuh Amato pun berhasil menyembuhkan Somura dulu ya dan mereka pun berhasil selamat berduanya Dan semua robot-robot lainnya juga pun berhasil disembuhkan dari virus si Cacing ini Dan langsung saja kita ke bagian ending dimana kan Cacing sudah kalah pasukannya sudah tidak ada kapal luar angkasa sudah jatuh sudah hancur Dan di akhir Cacing ini ditangkap oleh seseorang yang menggunakan suit Maxmana Nah what? Oke waktunya kita untuk berteori siapakah sosok dari Maxmana ini yang menangkap si Cacing Nah kalau kalian dengerin dialog dari Maxmana Misterius ini ya dia ada dialognya Nah ternyata suaranya itu adalah marah Serius suaranya itu mirip dengan marah Ini ada kompernya ini adalah suara marah dan ini adalah suara si sosok Maxmana ini Karena di kartu network Indonesia kita dapatnya adalah bahasa Inggris jadi pakai bahasa Inggris saja Dan tapi bener kayak ini suaranya mirip banget sama si marah Nah tapi pertanyaannya sekarang kenapa marah bisa jalan gitu Jawabannya adalah teknologi dari Death Star Corporation itu sendiri Kalau kita tahu Death Star Corporation milik AIP ini bisa menciptakan teknologi canggih Kayak Maxmana gitu kan dia kan juga teknologi canggihnya kan dari Death Star Corporation milik AIP Jadi mungkin-mungkin aja teknologi Death Star Corporation bisa menciptakan teknologi yang bisa membuat orang bisa jalan lagi Apalagi kan marah kan lubuhnya kan bukan lumbuh alami dari lahir Dia kan lubuhnya akibat tertimpa reruntuhan akibat menyelamatkan tetangganya itu kan Apalagi kita lihat kan saat tadi kecurigaan kita saat marah tahu password labnya dokter aman atau AIP Jadi mungkin-mungkin aja nih dokter aman menciptakan sebuah alat untuk marah yang bisa dia bisa jalan gitu Melewati Sweet Max mananya ini Hmm bisa jadi ya Dan ini kalau kalian perhatikan baik-baik sosok Maxmana ini Saya sudah edit brightnessnya ini Ini Sweet Max mananya mirip sekali dengan pakaian ibu Bobo Boy Kalau sekiranya ibu Bobo Boy ini benar adalah seorang pahlawan kayak Amato gitu lah ya Dan marah juga memiliki jiwa seorang pahlawan gitu Dan kita juga melihat kan ibu Bobo Boy ini ada semacam alat gitu ya di tangannya gitu Kalau misalnya alat itu adalah alat bantu jalan dan marah itu juga memiliki alat bantu jalan gitu lah ya Saat dia menggunakan Sweet Max mananya ini Dan pakaian Max mananya ini mirip sekali dengan ibunya Bobo Boy Apakah ibu Bobo Boy adalah seorang Max mana Atau lebih mudahnya kita sebut saja Max marah Hmm Dan ya karakter ini sebenarnya akan dieksplorasi lebih nanti juga di Mechamato season 3 dan juga season 4 Beserta juga ada debutnya Max mana di season 3 dan juga season 4 nya Mechamato Wah jadi semakin penasaran saya dengan Mechamato season 3 dan juga season 4 gitu Dan apakah nanti kita akan melihat transformasi pian menjadi seorang Max mana juga sama kayak Dr. Aman Dan ada teori tambahan tapi berkaitan lagi dengan spoiler Mechamato movie Jadi kalau kalian gak mau skip aja udah bagian ini tutup aja video ini oke Dan ini teorinya Dimana kan selama Dr. Aman ini mengalami kelumpuhan kan yang bantuin adalah marah nih Jadi mungkin-mungkin aja nih selama marah bantuin Dr. Aman gitu kan mereka ada ngobrol-ngobrol gitu Dan akhirnya Dr. Aman ini tau kalau masa lalunya marah dan marah memiliki jiwa pahlawan juga Makanya Dr. Aman ini mempercayai kepada marah untuk menjadi Max mana yang menggantikan dia ya Jadi Max mana mudanya gitu lah ya Sebenarnya Dr. Aman kan harusnya mewariskan Max mana kepada anaknya yaitu pian Dan mungkin dirasa pian ini yang sekarang belum layak menjadi Max mana gitu Apalagi kita tau kan pian yang sekarang kan masih ya begitu lah ya Nanti mungkin di masa depan pian akan menjadi seorang Max mana Jadi mungkin yang sekarang semarah dipercayakan oleh Dr. Aman sebagai tesnya dulu lah untuk menjadi Max mana mudanya gitu Nanti barulah kita akan lihat di Mechamato Season 3 dan juga Season 4 gitu Transformasinya pian juga menjadi seorang Max mana gitu Dan juga marah yang menjadi seorang Max marah gitu Wah mungkin agak seru ya gitu Oke mungkin segitu aja nih dulu untuk review dari Mechamato Season 2 Final ya Jadi ini video juga mengandung spoiler dari Mechamato Movie Tolong lah ya bagi kalian yang misalnya punya teori yang berkaitan dengan spoiler Mechamato Movie Tulis di kolom komentar beserta dengan spoiler warningnya gitu ya Kita sama-sama enak aja ya yang belum nonton sama yang udah nonton Mechamato Movie Jadi mungkin segitu aja dulu untuk review dan juga teori dari Mechamato Season 2 Final ini Kalau mungkin ada hal yang mungkin saya lewatkan teori pendapat kalian sendiri Silahkan tulis aja di kolom komentar Sekian dari saya mohon maaf sejari salah kata yang mengikirkan hati kalian Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya Goodbye Sampai jumpa